Mayor Teddy Indrawijaya kini sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadan Yonif Pararider 328 Dirgahayu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, menyebut posisi tersebut secara otomatis tak lagi dijabat Teddy karena sudah menjadi sekretaris kabinet. Sepeninggalan Teddy, TNI AD akan menunjuk Wadan Yonif Pararider 328 Dirgahayu yang baru melalui mekanisme diinvernal. Meski begitu, Wahyu menegaskan bahwa Mayor Teddy tetap berstatus sebagai perwira aktif. Wahyu juga menekankan bahwa Mayor Teddy tidak perlu persiun dari TNI AD meski menjabat sebagai sekretaris kabinet. Ini karena jabatan seskap yang disandang oleh Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Sebelumnya, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sempat memutasi Teddy menjadi Wadan Yonif Pararider 328 Dirgahayu melalui keputusan Kasat No. 137-2-2024 Tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Teddy tetap setia mendampingi Prabowo sebagai ajudan menhan. Kini Mayor Teddy menerima tugas baru sebagai sekretaris kabinet. Tugas Teddy di sekretaris kabinet antara lain, melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas. Kemudian, sekretaris kabinet juga bertugas untuk memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan. Seperti contohnya memberikan dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, dan sarana atau prasarana di lingkungan sekretariat kabinet.